Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan damai sejahtera kepada kita semua Om Swastiat, Sunama Budaya, Salam Kebajikan Kembali kita bertemu di Youtube MKJ Media kami Pahul Jakarta Masih dalam konten edukasi 5 menit Tentang hak normatik guru di tempat pekerjaan Kali ini kita akan bicara tentang PKB Perjanjian Kerja Bersama Dimana kita tahu bahwa PKB atau perjanjian kerja bersama Boleh dibilang sederhananya adalah undang-undang yang berlaku di perusahaan Karena ini bersifat spesialis Ini adalah produk antara pengusaha dan serikat pekerja atau serikat guru Yang dalam hal ini tentu mewakili guru atau pekerja yang ada di perusahaan itu Lalu kenapa ini menjadi normatif karena memang diatur dalam undang-undang Ya dalam undang-undang 13.003 pasal 116 sampai 135 berbicara tentang PKB Lalu juga ada permenaker nomor 28 tahun 2014 Ini mengatur tentang tata cara pembuatan PKB Jadi PKB adalah pedoman khusus yang mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban pekerjaan dan perusahaan Ya jadi ini PKB ini tentu mengakomodir hak dan kewajiban menjadi sebuah pedoman Menjadi sebuah aturan atau kita mau bilang undang-undang yang mengatur segala hak dan kewajiban Baik pekerja maupun pengusaha Jadi tidak boleh hanya satu pihak Tidak hanya berbicara apa namanya pengusaha Juga tidak boleh berbicara hanya pekerja Tetapi ini adalah para pihak Para pihak di sini adalah pekerja dan pengusaha Dalam undang-undang 13.003 pasal 1 angka 21 Dijelaskan bahwa PKB adalah perjanjian Yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja, serikat buruh atau beberapa serikat Dengan pengusaha atau dengan beberapa pengusaha Jadi memang ini adalah hasil dari perundingan Sehingga menjadi sebuah kesepakatan yang dibukukan atau dibuat dalam satu bentuk perjanjian Yang namanya perjanjian kerja bersama Makanya tadi di awal saya bilang ini adalah produk antara serikat pekerja dan juga pengusaha Pasal 1, 2, 3 Ini berbicara tentang masa berlaku PKB Masa berlaku PKB adalah dua tahun Di ayat 2-nya bisa diperpanjang satu tahun Apabila memang ada kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja, serikat buruh Yang pada akhirnya kesepakatan itu didaftarkan ke suku dinas atau dinas agak kerja Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama yang baru itu dilakukan tiga bulan sebelum berakhir Jadi memang kalau di perusahaan itu sudah ada PKB Maka para pihak harus saling mengingatkan sebelum masa berlakunya habis atau berakhir Itu setiga bulan sebelumnya harus sudah dirundingkan Ya kecuali di seperti di awal tadi saya katakan Para pihak sepakat untuk memperpanjang satu tahun kemudian Lalu juga di ayat 4 Dalam hal perundingan sebagaimana masuk dalam ayat 3 tidak mencapai kesepakatan Maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku tetap berlaku untuk paling lama satu tahun Jadi katakan gini, tiga bulan sebelum berakhir Ya para pihak sudah berunding Tapi sampai berakhirnya PKB belum selesai Perundingannya katakanlah ada klausal-klausal atau pasal-pasal yang belum mendapat kesepakatan Maka otomatis PKB ini berlaku selama satu tahun berikutnya Ya jadi kalau kita bilang maksimal berapa lama sih PKB itu berlaku yang tidak bisa Jadi kita bilang 4 tahun Kenapa saya bilang 4 tahun? Ketika terjadi kasus atau kejadian sepakat memperpanjang katakan Ya artinya sudah menjadi tiga tahun Lalu sebelum berakhir masa berlakunya perpanjangan tadi Lalu tiga bulan sebelumnya sudah berunding dan belum selesai Otomatis kan seperti yang dikatakan itu bisa berlaku satu tahun berikutnya Lalu juga pasal 126 Pengusaha serikopasitas buru dan pekerja buru wajib melaksanakan Ya itu menjadi kewajiban karena memang ini menjadi undang-undang Ini menjadi ketentuan dalam sebuah perusahaan Berbicara tentang hak dan kewajiban para pihak Pengusaha dan serikat pekerja serikat buru wajib memberitahukan isi perjanjian bersama Atau perubahannya kepada seluruh pekerja Ini wajib PKB itu wajib diberitahukan kepada pekerja atau buru Seluruh pekerja di perusahaan itu Ya karena ini menjadi aturan di perusahaan itu Dibuat dalam sebuah buku atau bentuk buku Ya perjanjian kerja bersama dalam buku Lalu dibagikan kepada seluruh pekerja Supaya tujuannya adalah Tidak ada lagi nanti persoalan di belakang hari bahwa Ada pekerja yang tidak memahami Atau tidak mengetahui tentang PKB di perusahaan itu Biasanya kalau katakan ada atau tidak ada serikat pekerja serikat buru Yang berlaku di perusahaan adalah PP Peraturan perusahaan Kita tahu bahwa PP adalah produk perusahaan Bukan produk antara perusahaan dan serikat buru Ya jadi ini produk satu pihak Yang lebih idealnya adalah ketika di perusahaan itu sudah ada Serikat pekerja serikat buru Yang nanti ada syarat-syaratnya tentu diatur di permenakernya Ya syarat pembentukannya Seperti apa nanti ke depan kita akan bicara Apa sih syarat pembentukan sebuah PKB di perusahaan Ini lebih detail diatur di turunannya Itu di permenakernya 28 tahun 2014 Ya sedikit menyinggung terkait permenakernya 28 ini Ini mengatur tentang tata cara pembuatan PKB Ya karena ini harus diatur dalam sebuah peraturan menteri Karena tidak boleh asal buat saja misalnya Atau tidak boleh ketika pembuatan PKB Dinominasi oleh pengusaha Atau didominasi oleh serikat pekerja serikat buru Karena seperti yang dikatakan tadi Ini bentuknya kesepakatan Tata cara tadi diatur dalam sebuah katakan tata tertib Ya permenakernya mengatur tentang tujuan pembuatan tata tertib Susunan tim perunding Ya tuan-tuan lalu lamanya berunding Itu harus diatur semuanya Materi perundingan, tempat perundingan Ya tata cara perundingan Tata penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan Yang itu nanti bisa diperseleksikan Ya sahnya perundingan Dan biaya perundingan ini semua Ya adalah langkah-langkah Yang harus dilakukan ditempu Pengusaha maupun serikat pekerja serikat buru Untuk membuat PKB Yang tentu lebih rinci diatur di permenaker 28 tahun 2014 Selain permenaker 28 tadi Selain berbicara tentang tata cara Juga ada hal yang sangat khusus di sana Dimana dikatakan di ayat 17 Pengusaha harus melayani Serikat pekerja dari serikat buru Yang mengajukan permintaan secara tertulis Untuk perundingan PKB dengan ketentuan Ya kan apabila serikat buru telah mencapai Atau serikat burunya sudah sah misalnya Sudah tercatat dia Memenuhi persyaratan sebagaimana Yaitu dalam 13 2003 Ya ketika syarat ini Syarat legalitas serikat buru Sudah ada di perusahaan itu Lalu juga berbicara Persentase atau komposisi Nanti yang diatur di juga Yang diatur di 13 2003 Yang nanti ke depan juga kita akan bicara Maka wajib Wajib hukumnya pengusaha melayani Ya mengakomodir Ketika serikat pekerja dari serikat buru Mengajukan permohonan untuk Perundingan pembuatan PKB Itu kawan-kawan yang saya sampaikan Dalam edukasi 5 menit media kami Pak Rho Jakarta ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan damai sejatan untuk kita semua Om swastiyatu namu budaya Salam kebajikan Jelaskan secara bersama Atau oleh serikat pekerja Untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan Menjadi perselisihan Yang kita laporkan ke Sudinakar Atau Dinas Renaga Kerja